Polta Jawa Tegah menetapkan sopir truk box sebagai tersangka kecelakaan dengan minibus yang ditumpangi kru TV One di tol pembalang batang, kilomater 305 balas 900. Dari hasil penyelidikan, disimpulkan kecelakaan diakibatkan sopir truk mengalami mikroslip atau tidur sesat. Penetapan J35 tahun sebagai tersangka kecelakaan ini berdasarkan hasil gelar perkara di telantas Polta Jawa Tengah dengan Pores Pembalang. Dari hasil penyelidikan, sopir truk mengalami mikroslip atau tidur sesaat hingga menabrak minibus yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Akibat kecelakaan tersebut, tiga kru TV One meninggal di lokasi dan dua orang mengalami luka. Sementara hasil penyelidikan, tim TAA di telantas Polta Jawa Tengah tidak ditemukan bekas rem truk di titik lokasi kejadian. Dari penetapan tersangka ini, J dikenakan pasar 310 ayat 4, ayat 2 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman, 6 tahun penjara atau denda 12 juta rupiah. Sudah dilakukan gelar perkara bahwa kasus sudah dinaikkan menjadi penyelidikan dan dilakukan penetapan tersangka berinisial J atau Jatikor umur 36 tahun, yaitu selaku sopir dari truk Vox tersebut. Pada Kamis kemarin, minibus kru TV ditabrak truk Vox paket saat berhenti di bawah jalan tol Jawa, kilometer 315-900 untuk membersihkan kaca mobil yang kotor. Kencangnya benturan menyebabkan tiga kru TV meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka. Korban meninggal telah dimakamkan, sementara dua korban selamat masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AINYES, melaporkan.